Hari Jumat, Sabtu sama Minggu Sore, apa siang, pagi? Pagi siang Kalau malam sampai jam berapa yang paling rame? Kemarin juga dari hari Jumat sampai sekarang gitu Rame? Rame iya Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, jarang gitu Kiai-nya biasanya dari mana kalau hari Jumat? Yang membin hotbar? Kiai-nya dari luar, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang bunga kemboja Simbol kematian di Provinsi Jawa Barat Kini menjadi bunga hiasan di sebuah masjid Yang ada di rest area Keunikan dari bunga kemboja di depan masjid ini Adalah satu pohon ada dua warna bunga Yaitu bunga kemboja warna kuning Dengan bunga kemboja warna merah Mengingatkan kita kepada kematian dan keindahan Tergantung orang yang menilainya tentu Mudah-mudahan mati dengan penuh keindahan Mati indah itu adalah mati dengan senyum dan bersahadat Masjid yang dihiasi dengan bunga kemboja ini Persis seperti di Masjid Al-Aqsu Ah, Masjid Nabawi ya Kita tanya dulu ini nama masjidnya apa? Mas, ini nama masjidnya apa? Omar Nulir Barokah Apa? Omar Nulir Barokah Oh, yang punya siapa? Yang punya Ibu Cici Ibu Cici, orang mana? Ya, nggak tahu sih Nggak tahu ya Sudah lama kerja di sini mas? Sudah Aslinya mana aslinya? Orang sini, orang Subang Orang Subang, Subang di mana? Kalijati? Subang Kalijati Oh, orang Kalijati asli? Oh, boleh ditunggu Sampai 3 tahun, coba pengalaman Yang paling rame di Masjid ini hari apa? Hari Jumat pasti? Hari Jumat, Sabtu sama Minggu Sore atau siang, pagi? Pagi, siang Kalau malam sampai jam berapa yang paling rame? Kemarin juga dari hari Jumat sampai sekarang gitu Rame? Rame, iya Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu Jarang gitu Kiai-nya biasanya dari mana kalau hari Jumat? Yang memimpin hutbah? Kiai-nya dari luar, Pak Dari? Dari sekitar daerah Subang Ganti-ganti? Iya Perekrutan orang yang hutbah Jumat Biasanya bagaimana cara merekrutnya? Supaya mereka itu berhutbah di sini? Ganti-ganti atau gimana? Ganti-ganti, Pak Ini kalau cari itu mas saya nggak tahu Cuma DKM juga yang tahu Ini Pak DKM-nya yang tidak ada Ini bagus ya atapnya ya Makasih ya Mas siapa tadi? Mas Ayok Akang Ayok Orang Sunda sama Akang Oke, ternyata dengan Kang Ayok Orang Subang asli ya Ini cukup lumayan ya Di sana juga ada Rumah makan Gudeg Jogja Yusemi Kemudian Soto Kudus Kemudian ada Roti Roti mungkin itu Ada Alpamedi Dan sebagainya Di sekitar ini Rame sekali Demikian barangkali Sebagai informasi Bagi yang ingin salat Di Masjid ini Cukup representatif Mengingatkan kita Ke Tanah Suci Terutama Masjid Nabawi Seperti tampak itu Atap-atapnya Senuansanya Nuansa Masjid Nabawi Tempat wuduhnya Juga sama Seperti Tempat wuduh Di Makkah ya Tempat seperti itu Tempat wuduhnya Juga seperti Di Masjid Nabawi Turun ke bawah Tempat Sendal Juga sama Tempat sendalnya Karena kita topiknya Kali ini adalah Tentang bunga kemboja Kalau tadi kita lihat Bunga kembojanya Warna Apa warna Apa warna kuning tadi ya Tapi ini unik Bunga kembojanya itu Yang sebelah sini Bukan kuning Tapi merah Di sana tadi Ini kayaknya Satu pohon ya Satu pohon Tetapi ada dua cabang Yang satunya Warna Bunganya kuning Seperti yang tadi kita lihat Tapi ini justru Warna merah Indah ya Padahal Di Jawa Barat Khususnya Biasanya kemboja itu Adalah sebagai simbol Kematian Tetapi Di Bali Itu justru Untuk Hiasan-hiasan Di telinga-telinga Gadis-gadis Bali Tampak Masjidnya cukup indah Sekali ya Yang pergi Ke Subang Atau ke Cekampek Melewati tol Kalau belum sholat disini Kayaknya belum sempurna Nyaman Tenang Alhamdulillah Irwakalamin Ini juga Di Jumat Sabtu Sama Minggu Sore Apa siang Pagi Pagi siang Kalau malam Sampai jam berapa Yang paling rame Kemarin juga Dari hari Jumat Sampai sekarang Gitu Rame Rame ya Tampaknya Ini bentuk Yang Stilisasi Dari Bunga Kemboja Yang Begitu Indah Di Masjid Res area Menuju Subang Cekampek Di Jawa Barat Bunga Kemboja Ini Merupakan Simbol Kematian Di Makam Makam Keramat Di Jawa Barat Biasanya Banyak Sekali Ditanam Bunga Kemboja Seperti ini Berbeda Dengan Di Bali Dimana Bunga Kemboja Sering Diidentikan Dengan Keindahan Wanita Diselipkan Pada Telinga Telinga Wanita Wanita Cantik Terlepas Dari Apa itu Bunga Kemboja Ini Lokasi Berada Di Res area Tapi Kalau Hari Senin Selasa Rabu Jarang Kiayinya Biasanya Dari mana Kalau hari Jumat Yang membin Hutbah Kiayinya Dari luar Dari Sekitar Daerah Subang Ganti 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 Iya Perekrutan Orang yang Hutbah Jumat Biasanya Bagaimana Secara Merekrutnya Supaya Mereka Itu Berhutbah Disini Ganti 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 Pak Ini Kalau Cari Tuma Saya Gat Tahu Cuma DKM Juga Yang Tahu Pak DKM Ini Bagus Atap Makasih Mas Siapa Akang Ayok Orang Sunda Akang Ternyata Dengan Kang Ayok Orang Subang Asli Ini Cukup Lumayan Disana Juga Ada Rumah Makan Gudeg Yogyak Yusemi Kemudian Soto Kudus Kemudian Ada Roti Roti Mungkin Itu Ada Alpamidi Dan Sebagainya Di Sekitar Ini Rame Sekali Demikian Barangkali Sebagai Informasi Bagi Yang Ingin Salat Di Masjid Ini Cukup Representatif Mengingatkan Kita Ke Tanah Suci Terutama Masjid Nabawi Seperti Tampak Itu Atap Atap Nuansanya Nuansa Masjid Nabawi Tempat Wuduhnya Juga Sama Seperti Tempat Wuduh Di Makkah Tempat Seperti Itu Tempat Wuduhnya Juga Seperti Masjid Nabawi Turun Kebawah Tempat Sendal Sama Dari Sekitar Daerah Subang Ganti Ganti Perekrutan Orang Yang Hutbah Jumat Biasanya Bagaimana Secara Merekrutnya Supaya Mereka Itu Berhutbah Disini Ganti 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 Pak Ini Kalau Cari Itu Saya Tidak Tau Cuma DKM Tau Ini Pak DKM Tidak Bagus Bagus Atap Atap Makasih Mas Siapa Tadi Akang Ayo Orang Sunda Akang Ternyata Dengan Kang Ayo Orang Subang Asli Yang Pergi Ke Subang Atau Ke Cekampek Melewati Tol Kalau Belum Salat Disini Kayaknya Belum Sempurna Nyaman Tenang Alhamdulillah Irwai Alamin Ada Masjid Semegah Ini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh